Ya dalam persidangan Ferdisamo dan Putri Chandrawati juga diwarnai perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara Putri Fevri Diansyah saat menanyai saksi Fera mengenai percakapan terakhir dengan Yosua melalui video call. Jaksa menginterupsi ketika Fevri Diansyah bertanya apakah ada ancaman pembunuhan yang diceritakan Yosua saat menelpon Fera tanggal 7 Juli. Disinilah Jaksa Erna Normawati menginterupsi sidang dan menilai Fevri terus menyimpulkan karena telah berkali-kali menanyakan hal yang sama mengenai percakapan Fera dan Yosua lewat video call. Hakim kemudian menenangkan respons pengunjung sidang yang riuh dengan meminta Jaksa untuk membiarkan Hakim yang menilai. Nah kembali ke peristiwa pada tanggal 7 Juli 2022. Apakah saudara saksi pernah menghubungi Almarhum Yosua pada tanggal tersebut? Tidak, dia nelpon saya tiba-tiba. Yang menghubungi berarti Almarhum Yosua melalui WhatsApp call atau video call. Mas Rizakim yang mulia kami keberatan karena dari tadi kami catat saudara peransi hikm terdapat, terutama saudara Fevri Dianca itu selalu menyimpulkan dan membuat asumsi-asumsi sendiri Mas Rizakim. Terima kasih. Baik, biarkan kami yang menilai. Lanjut saudara Jaksa Penutupu, apa yang sudah kami tanyakan tolong jangan ditanyakan lagi. Terima kasih yang mulia. Selamat menikmati.